Hai katanya rem belakang kamu ngelos ya Hai tuasnya ini yang ngelos Hai coba saya pencet ya selamat datang di channel YouTube Maniak Tempe Vlog pada kesempatan kali ini saya akan melakukan reparasi terlurik yaitu rem belakangnya mengalami gejala loss sesuai dengan video pembukaan di awal tadi jadi gejala yang bisa dirasakan adalah ketika tuas rem saya tekan itu sangat dekat atau sangat dalam hingga mendekati handgrip untuk kondisi normalnya ketika tuas rem ditekan itu tidak terlalu dalam seperti ini nah untuk bagian yang mengalami loss itu tuasnya jika ditekan sangat dekat banget dengan handgrip saya udah coba cek bagian sambungan antara kabel rem dengan master rem maupun bagian kaliper itu tidak ada kebocoran oli jadi kemungkinan kerusakannya karena masuk angin atau oli mengalami kekurangan atau penyusutan Oke kita eksekusi alat yang digunakan yang pertama datang selanjutnya ada suntikan atau injektor oli berikutnya ada chamber atau bak reservoir yang berguna untuk penampung oli saat dikeluarkan untuk ini namanya spacer ini berguna agar kaliper atau piston rem tidak terkunci kalau misalnya tuas rem kita tekan selanjutnya ada kunci L Hexagon yang berguna untuk membuka baut-baut di bagian master maupun kalipernya pertama kita posisikan sepeda tegak lurus agar oli di bagian master rem ini sejajar rata-rata air berikutnya kita posisikan master rem tegak lurus agar oli di bagian dalam ini bisa sejajar rata-rata air berikutnya kita buka baut penutup di bagian master rem yang perlu kita perhatikan saat baut sudah lepas jangan sampai karet sil ini hilang untuk menghindari kebocoran oli berikutnya kita bisa pasang chamber atau bak reservoir di bagian master rem untuk menampung oli yang akan keluar nantinya selanjutnya kita lepas bagian kaliper rem untuk melepas bagian kampas rem agar nanti kalau ada oli yang tercecer tidak mengenai bagian kampas rem maupun bagian rotor jadi rem masih bisa bekerja dengan optimal berikutnya kita lepaskan kampas rem dari kaliper dengan cara melepas kawat dengan menggunakan tang kita luruskan bagian kawat penguncinya dengan menggunakan tang dan kita dorong keluar bagian kawat penguncinya setelah itu kita bisa mendorong keluar bagian kampas rem dari kaliper jangan lupa untuk memasang break spacer setelah kampas rem dilepas agar saat tuas rem kita tekan-tekan nanti bagian piston tidak mengalami lock atau terkunci selanjutnya dengan menggunakan suntikan atau injektor kita ambil mineral oil kurang lebih 10 atau 15 ml selanjutnya kita pasang selang di bagian lubang masukan oli di bagian kaliper rem selanjutnya sedikit kita kendorkan baut penutup lubang masukan oli langkah selanjutnya ini adalah dengan cara menekan bagian suntikan agar oli yang baru masuk ke dalam sistem pengereman terus lakukan langkah ini hingga tidak ada gelembung lagi yang keluar bersamaan dengan oli yang terbuang di bagian bak penampungan setelah tidak ada gas atau gelembung yang keluar di bagian bak penampungan kita tutup kembali baut penutup masukan oli berikutnya kita tekan-tekan bagian tuas rem dan perhatikan di bagian bak reservoir atau bak penampungan ini tidak ada lagi gelembung yang keluar dari sistem pengereman selanjutnya kita pasang lubang penutup chamber agar saat chamber dilepas oli tidak lumpah dari bawah setelah itu kita pasang kembali baut penutup master rem pastikan karet seal sudah terpasang bersihkan sisa-sisa oli yang tercacar di bagian kaliper sebelum melakukan pemasangan kampas rem agar tidak mengganggu pengereman pasang kembali karet penutup bagian lubang masukan oli berikutnya kita pasang kampas rem ke bagian kaliper selanjutnya kita pasang kawat pengunci kampas rem kita tekuk kawat pengunci kampas rem agar kawat tidak mudah lepas pasang kembali kaliper di bagian adaptor untuk pemasangan bautnya pertama itu jangan terlalu kencang karena kita perlu mengatur posisi kaliper rem agar tidak bergesekan dengan rotor bisa menggunakan spacer yang disisipkan di bagian rotor atau menggunakan karet untuk menekan tuas rem saya menggunakan karet untuk menahan tuas rem agar tuas rem pada kondisi mengerim optimal jadi saya kaitkan di bagian handlebar di kondisi ini bagian kaliper dibawah itu geser di kondisi normalnya setelah itu kita bisa kencangkan bautnya nah saat tuas rem dilepas maka diharapkan kampas tidak bergesekan dengan rotor jadi itu adalah langkah-langkah untuk mengatasi rem hidrolik atau tuas rem hidrolik yang mengalami loss yaitu dengan cara membuang udara atau menambahkan oli di bagian sistem pengereman agar udara keluar nah ini adalah kondisi tuas rem yang sudah normal terima kasih udah menonton video ini hingga habis jangan lupa untuk klik like subscribe share dan aktifkan lonceng notifikasi komen di bawah jika ada pertanyaan dan see ya